Dr. Isa, tapi kalau Anda melihat cerita dari sisi kampus, kemudian dengar juga cerita dari sisi Kementerian Kesehatan, kita tahu bahwa ada data di bulan Maret, ada waktu sebenarnya 4 bulan untuk mengantisipasi, karena itu angka yang cukup mengejutkan untuk kita tahu bahwa dokter-dokter kita ternyata dalam kondisi depresi. Apa yang sebenarnya seharusnya dilakukan dalam rentang waktu itu, dok? Iya, kalau ngelihat dari data tadi kan sebenarnya sudah ada warning ya. Ya, artinya mungkin dilakukan semacam awalnya screening dulu ya, atau assessment awal gitu, yang ternyata ada skor ke arah depresi atau gejala-gejala depresi. Dan ini kan sebenarnya menjadi PR juga untuk ke depannya memang assessment kesehatan jiwa itu perlu dilakukan di dalam periode perjalanan pendidikannya. Tapi kan tidak sekedar assessment ya dok, ketika assessment itu hasilnya sudah ada, sanggup tidak kemudian baik kampus ataupun kemudian rumah sakit yang seharusnya mengobati orang lain, tetapi ternyata tenaga-tenaga kesehatannya pun sedang menderita kesehatan mental begitu. Ya, artinya kan dijumpai ada yang mahasiswa atau peserta didiknya lagi tidak baik-baik saja. Nah ini kan sebenarnya harus menjadi, apa namanya, ditanggapi dengan mungkin perlu pengobatan, atau mungkin perlu konsultasi secara psikologis ya. Jadi ya itu memang jangan sampai ya nanti berdampaknya lebih parah begitu. Nah yang menarik di sini kan sebenarnya, ya saya sebagai seorang dokter kan juga harus menghargai investigasi dari pemerintah yang lagi melakukan apa sih penyebabnya begitu ya. Dan itu kalau yang tadi ada dugaan perundungan atau mungkin jadi ke arah bundir ya, bunuh diri gitu ya. Ya ini kalau dari data di luar negeri ya bisa saja ya setiap peserta didik itu bisa melakukan atau mengalami depresi karena perundungan yang malah tinggi itu dari seniornya, dari senior residennya gitu, nomor satu ya. Dan itu tentunya ya tadi artinya si penyebab stresnya itu harus dicari tahu dulu, baru kemudian itu bisa diperbaiki. Karena kalau enggak kan nanti burn out. Kalau udah burn out, kelelahan psikologis, nggak bisa kerja, ya tentu nggak bisa menjadi profesional membantu masyarakat. Bisa menjadi tenaga kesehatan yang baik untuk orang lain.